Intro Seorang anggota TNI di kelurahan Kapuk menangkap pelaku penusukan di jalan pedongkelan dalam Cengkaring, Jakarta Barat. Anggota Babinsa tersebut juga menyelamatkan korban yang ternyata masih berada di dalam rumah. Intro Seorang anggota TNI dari Koramilko, se-empat cengkaring menangkap pelaku dan menyelamatkan korban penusukan di jalan pedongkelan dalam Cengkaring, Jakarta Barat. Saat peristiwa terjadi, Pelda Jailani tengah berada tidak jauh dari lokasi, usai melakukan kegiatan pembagian masker. Tiba-tiba ia mendapat kabar ada penusukan dengan dua orang korban di wilayahnya. Saat mendatang di lokasi, Pelda Jailani mendapati pelaku beserta satu korban lainnya masih berada dalam rumah. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh Pelda Jailani. Masuk ke rumah tersebut, saya kasih tahu, mas sadar mas, tolong pisaunya dibuang, penyerahkan diri, tapi tidak didengar. Kemudian orang tersebut turun dengan membawa pisau itu digengam dengan runcit, digengam kencang begini, keluar darah gitu. Nah, begitu turun dari tangga, saya ngadep di tangga, sudah tumbal, saya sebagai inilah, karena saya bukan muara kepada warga kan. Akhirnya, begitu turun, Pak Topik itu ada di samping. Tidak, tangannya tolong tarik, kata saya gitu, ditarik lah Pak Topik, jatuh lah tuh si pelaku. Langsung saya tugruk, saya lepas pisaunya, karena saya tendang, nimpang lah Pak Topik itu. Ya udah, setelah saya amankan, saya ikat, saya minta tolong sama warga. Saya ikat, kemudian saya penasaran ada apa di atas, ternyata di atas ada satu orang lagi yang terpacap. Dadanya sebelah kanan gitu, gitu aja. Setelah itu saya minta tolong dibawa ke rumah sakit. Saat ini kedua korban dirawat intensif di rumah sakit umum daerah Cengkareng. Akibat luka tusuk di sejumlah titik di tubuhnya. Zekcok saat mabuk, seorang pria di bangka tengah bangka belitung tega membunuh teman satu kontrakannya. Jasad korban dibiarkan tergeletak di tepi jalan hingga akhirnya ditemukan warga. Inilah video amatir saat polisi menangkap AS pelaku pembunuhan teman kontrakan saat bersembunyi di rumahnya. Pelaku diketahui kabur usai membunuh. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega membunuh teman satu kontrakannya tersebut. Lantaran terlibat zekcok saat sedang mabuk bersama. Sebelumnya, sesosok jasad pria ditemukan warga di ruas jalan Cambai Selatan, Bangka Tengah. Berita pembunuhan ini kemudian beredar di media sosial. Teman korban kemudian mencerigai AS sebagai pelaku, lantaran sebagai orang terakhir yang bersama korban. Usai diotopsi, jenazah korban kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan di Dusun Kamat Desa Simpang Yul, Kabupaten Bangka Barat. Tak terima dituduh mengambil ponsel milik temannya, empat pemuda di Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat duel. Akibat duel, salah satunya tewas akibat terkena senjata tajam. Seorang pemuda bernama Rusman, 34 tahun di Banyuasin, Sumatera Selatan, tewas akibat lukas senjata tajam. Korban tewas usai berduel dengan temannya sendiri. Duel terjadi dua lawan dua. Tak lama setelah kejadian, kepolisian sektor Tunggal Ilir berhasil meringkus tersangka Bayu 20 tahun yang menganiaya korban hingga tewas. Selain Bayu, polisi juga berhasil menangkap Basir, 22 tahun, yang merupakan sepupu Bayu. Yang juga ikut menganiaya korban bernama Ledi, yang merupakan teman Bayu hingga terluka. Kempatnya bekerja sebagai petani karet. Sementara motif duel berdarah ini karena dendam, handphone pelaku bernama Bayu hilang. Dan korban tidak terima dituduh mengambil handphone tersebut. Untuk motifnya sementara ini, menurut keterangan dari pelaku bahwa motifnya adalah dendam karena HP yang dari pelaku Bayu ini hilang. Sehingga Bayu ini menutup dari korban sebagai pelakunya. Akibat perbuatannya, tersangka Bayu dijerat dengan pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Sementara Basir dikenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Masih dari Sumatera Selatan, pemirsa seorang pemuda di Palembang tewas dengan luka senjata tajam. Diduga korban tewas dianiaya temannya sendiri karena masalah judi. Warga Jalan Fajar, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir, Timur 2, Palembang, geger dengan penemuan jasad seorang pemuda. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati senjata tajam milik pelaku yang masih menancap di punggung korban. Diduga korban yang bekerja sebagai juru parkir ini tewas, dibunuh temannya sendiri yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Kita mendatang di TKP, kita mau cek memang ada kejadian, dan korban sudah kita bawa kemaskannya ke arah. Kita cek, buka, dan oposinya. Untuk saksi, kita sedang hubungkan, dan semoga kita berhasil memahamkan pelaku. Motif tewasnya korban diduga akibat salah paham masalah judi, sehingga membuat korban dan pelaku terlibat perkelahian dan berujung tewasnya korban. Masih dari Sumatera Selatan, pemirsa kali ini di Ogan Komering Ilir, seorang pemuda dianiaya sahabatnya, menggunakan senjata tajam hingga tersungkur bersimbah darah. Nyawa korban selamat setelah cepat dilarikan ke rumah sakit. Inilah video amatir saat warga mendapati yaris warga desa lubuk ketepeng Ogan Komering Ilir terkulai lemasta berdaya bersimbah darah. Karena kondisinya yang semakin kritis, korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari di Palembang, dan kini masih dalam perawatan intensif. Korban kehilangan banyak darah karena luka sabetan senjata tajam di leher, kaki, dan tangannya. Menurut rekannya, korban dijemput pelaku yang juga teman sesama ojek untuk menonton organ tunggal di desa parit Kabupaten Banyuasin. Namun dalam perjalanan, pelaku tiba-tiba menganyaya korban menggunakan senjata tajam lalu kabur. Ketemui di Ogen apalah ada dendam lamu, dek? Tidak di jalan. Apa masalah ini, dek? Dak tahu, aku lagi tidak tahu masalahnya apa. Nah korban sempat duel ya? Hah? Korban sempat duel sama pelaku? Dak, dari belakang. Oh, dari belakang. Posisi pelaku di bonceng apa? Bonceng. Di bonceng oleh korban? Dak, aku turun bonceng ya, dek, aku turun kenceng kan. Di motor, kawan nih. Di motor, kawan jika untuk melihat tajam. Langsung surja ya? Kemudian untuk daripada motif, belum kita ketahui. Dan kalau karena korban juga belum bisa dimintai keterangan secara jelas. Kau ban dengan pelaku ini masih teman apa gimana-mana? Menurut keterangan daripada keluarga maupun saksi yang ada, mereka berteman baik. Yaitu sebagai Tepang Ojek. Belajar sebagai Tepang Ojek dan teman baik. Polisi masih menunggu kesehatan korban pulih untuk dimintai keterangan terkait penganiayaan yang dialaminya. Sementara pelaku kini dalam pengejaran aparat Polsek Rambutan dan Polres Ogan Komering Ilir. Kali ini kita beralih ke Kalimantan, tengah pemirsa seorang remaja. 17 tahun di Barito Selatan, nekat membunuh temannya karena dendam. Pelaku marah lantaran korban tidak mau mengganti uang 6 juta rupiah dan tidak membantunya saat terjerat kasus hukum. Seorang pemilik bengkel di jalan AMD 1, Buntok, kota Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di depan bengkelnya. Usai dianiaya remaja usia 17 tahun menggunakan senjata tajam. Warga sekitar tidak ada yang berani mendekat dan hanya menyaksikan dari jauh hingga akhirnya polisi tiba di lokasi. Menurut istri korban, suaminya dibunuh pelaku yang juga temannya yang menagi uang 6 juta rupiah. Namun karena tidak ada uang, pelaku mendatangi bengkel dan langsung menganiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Tidak berselang lama, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya desa Manggaris Barito Selatan tanpa perlawanan. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku dendam karena korban ingkar terkait uang 6 juta rupiah yang merupakan uang damai saat keduanya sedang tersandung masalah hukum. Pelaku menghubungi melalui telpon kepada korban dan menagi sejumlah uang terhadap korban terkait dengan penyelesaian perkara sebelumnya. Jadi korban dan pelaku memiliki masalah pertikaian sehingga sepakat untuk kurungan, untuk kurungan, kurungan 6 juta. Namun sampai kemarin belum terbayar juga sehingga pelaku menghubungi korban melalui telpon. Karena jawaban korban tidak memuaskan kepada pelaku sehingga pelaku mendatangi korban dari rumah dengan sebelumnya membawa pisau. Karena masih di bawah umur, pelaku akan diproses dengan sistem peradilan anak. Pelaku disangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dengan beragam alasan pembunuhan atau penganiayaan terhadap orang lain, apalagi teman, merupakan tindakan yang sangat kecil. Komunikasi dan saling mengerti menjadi kunci untuk menjaga hubungan antar teman tetap solid. Pemirsa informasi tentang satu keluarga menjadi korban penganiayaan tetangganya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Realita. Terima kasih telah menonton!